Intro Akibat pertambahan jumlah penduduk di Banda Aceh dan Aceh Besar berdampak dengan meningkatnya volume sampah setiap harinya. Dari 168 ton sampah yang dihasilkan, 78% diangkut ke tempat pemerosesan akhir Kota Banda Aceh yang berasal dari desa, jalan utama, pasar, pusat perdagangan, sekolah, kantor, terminal, pelabuhan, rumah makan, dan sarana publik lainnya. Tempat pemerosesan akhir atau TPA Gampong Jawa yang dibuka sejak tahun 2004 dengan luas 12 hektare dirasakan mulai terbatas kapasitasnya. Untuk itu pemerintah telah menyusun sebuah rencana induk untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Diusulkan untuk membangun TPA regional baru yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar yaitu TPA Blang Bintang seluas 200 hektare yang akan menjadikan TPA Blang Bintang menjadi TPA terpadu untuk Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Pembuatan TPA terpadu ini direncanakan dibuka pada tahun 2014. Pengelolaannya dilakukan oleh Tim Sekretariat Bersama Sekber, Pengelolaan Sampah Terpadu Provinsi Aceh. Pembangunan tempat pemerosesan akhir atau TPA yang mendapat dukungan dari United Nations Development Program, UNDP, GTZ, UNICEF, dan BRR ini merupakan salah satu TPA termodern di Indonesia. TPA terluas di Indonesia dengan lahan 200 hektare juga akan dilengkapi dengan teknologi canggih, alat untuk proses pengolahan sampah sedang dalam proses pengiriman. Perangkat lainnya seperti UPTD dan personelnya juga telah siap. UPTD sendiri memiliki 400 pekerja dan 125 armada yang mengangkut sampah. TPA ini adalah TPA regional yang sampahnya lebih kurang 200 ton per hari akan diolah di sini. Tentu saja dari sini, dari sampah yang organik akan kita dapatkan manfaat yang lebih baik nanti ke depan, yaitu waste to energy atau berupa energi listrik. Kemudian sisanya adalah sampah yang non-organik. Ini akan kita lakukan pengolahan di sini, lupa pabrikasi daur ulang, dan nantinya akan menjadi produk-produk baru dari setelah di daur ulang. Dengan adanya TPA Blank Bintang ini, diharapkan dapat menjadikan kota Aceh sebagai kota yang bersih dan nyaman.